Oke sebelum kita dalam soal bagaimana edukasi ini kita lebih seriuskan lagi ya Bu Afi dan juga Bu Sri. Kita lihat dulu ada beberapa kasus nih penyalahgunaan identitas ya untuk pinjaman online. Kita lihat ini adalah memang sangat bisa terjadi pencurian data KTP untuk pinjaman online ya. Ada daftar 8 pinjol modal KTP langsung cair solusi saat terdesak finansial. Aduh ini KTP dipakai teman untuk pinjol dan saya yang ditagih harus bagaimana? Saya yakin ini banyak sekali kasusnya apalagi mohon maaf ya penggunaan identitas sangat terbuka dan mudah sekali. Cukup dengan KTP 8 aplikasi pinjol ini yang tadi ya bisa langsung cair dalam hitungan menit. Oke kita lihat lagi berikutnya masih ada. Tak tahu foto KTPnya dipakai untuk pinjol ilegal mahasiswa di Semarang kaget ditagih utang. Ini sangat mengesalkan pasti karena sama sekali nggak tahu ada proses pinjaman online dan untuk kebutuhan itu. Oke saya mau ke Ibu Afi dulu. Ibu Afi tadi Mbak Devi sudah melihat sedikit ya analisa yang sudah cukup jelas juga tapi dari Ibu Afi melihat kasus ini bagaimana? Oke saya melihat kasus ini pertama memang ada kesalahan memberikan identitas pada orang lain. Itu nggak boleh. Jadi kalaupun ada pemalsuan digunakan tidak sengaja itu kita juga harus lapor. Tapi kalau sengaja berarti kita sudah tahu bahwa identitas kita dipakai orang lain. Nah itu berarti karena resiko kita harus tahu resikonya apa. Berarti tagian bisa ke kita karena identitas atas nama kita itu pertama. Yang kedua memang kita juga sebagai kalau meminjam secara langsung harus tahu dulu apakah ini legal atau tidak. Karena kalau ilegal itu otomatis tidak menjadi tanggung jawab institusi dari negara gitu. Sehingga nantinya ketika dia menjadi korban baru dia lapor kepada kepolisian. Itu pun kalau mereka punya bukti. Kalau nggak punya bukti biasanya orang kan kalau ditagi takut tuh. Nah kadang-kadang nggak punya bukti juga kepolisian kadang-kadang juga nggak bisa terima gitu. Nah itu kelemahannya. Nah kemudian yang ketiga masyarakat kita ini seringkali saya setuju tadi ada lima problema yang dihadapi. Nah artinya gini mereka juga harus menghitung bagaimana cash flow keluarga sebenarnya. Nah kadang-kadang orang kita ini pokoknya minjem dulu gimana entar gitu. Nah ketika sudah ada kejadian tagihan baru mereka memikirkan dari mana pengembalian gitu. Jadi menurut saya kalau memang mereka punya masalah secara ekonomi kan kita ada pemerintah ada BLT misalnya. Nah itu bisa dimintakan dengan cara dia memberikan kartu miskin. Nah orang kita juga kadang-kadang malu mendapatkan atau mendapat legal secara orang miskin gitu. Nah mereka itu tidak mau dikatakan orang miskin gitu loh sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan BLT gitu. Nah jadi sebenarnya fasilitas itu ada. Bahkan kalau sakit kan kebanyakan alasannya sakit ya. Sebenarnya ada BPJS itu pemerintah itu membayar hampir 80 juta orang itu dibayarkan oleh pemerintah loh. Asalkan tadi. Sebagai penerima biaya iuran ya. Betul jadi tidak harus mereka yang biaya iuran. Jadi BPJS pun bisa mereka gratis gitu. Jadi menurut saya sebenarnya fasilitas pemerintah dari mulai BLT sampai kesehatan itu ada. Kalau memang alasannya itu. Oke. Kalau yang dicuri datanya Bu Afi ini kan dia memberikan karena teman gitu. Kalau yang dicuri datanya itu seperti apa? Tadi kan kita lihat ada screenshotnya ya. Tadi dia tiba-tiba ditagih aja gitu karena data KTP dipakai. Kalau gini kalau memang dia tidak memberikan artinya data dia dipakai ilegal dia bisa laporkan bahwa itu bukan dia. Nah tinggal mereka melaporkan mana nomor handphonenya kalau mereka ditelepon gitu. Bahkan kalau maki-maki itu harus direkam supaya nanti bisa jadi bukti kepada polisi. Oke apakah itu kan sudah masuk tindak pidana. Berarti semua ke polisi enggak? Mungkin ke OJK misalnya gitu? Enggak bisa karena di OJK tidak ada izin yang diberikan atau bisa ke yang namanya Satgas Waspada Investasi itu bisa. Karena mereka bisa akan follow up gitu ya. Jadi menurut saya sebelum sampai kejadian harusnya dilaporkan dulu. Nah kadang-kadang masyarakat kita itu enggak mau melaporkan. Nanti kalau sudah kejadian yang sudah buruk sekali baru melaporkan gitu. Nah ini jadi memang harus waspadanya kita itu harus melihat apakah kita itu memberikan secara langsung atau tidak. Kalau tidak kita juga harus tetap melaporkan. Oke baik yang jadi parameter buat Ibu Afi apa? Untuk mengetahui pinjol ini sudah ya mati satu tumbuh seribu lah ibaratnya yang ilegal ya. Nah ini ada salah satu hal yang menurut saya perlu diregulasi oleh pemerintah khususnya adalah nomor handphone. Karena sekarang yang namanya digitalisasi semua kan menggunakan handphone. Nah nomor handphone itu gampang sekali ganti-ganti ya. Kita bisa pakai KTP palsu untuk bikin nomor baru. Lalu kalau sudah kita mau menipu orang lain lagi kita matikan kita beli lagi nomor baru. Nah harusnya tidak boleh. Harusnya nomor handphone itu punya identitas diri. Misalnya saya punya tiga ya identitasnya saya gitu. Nah kalau sekarang enggak siapapun bisa membuka. Nah kalau itu tidak diregulasi penipuan itu tidak akan pernah berhenti. Akses utamanya yang harus ditutup dulu ya. Karena otomatis yang namanya pinjol itu kan menggunakan nomor handphone yang berganti-ganti gitu. Nah ini juga menurut saya harus diregulasi. Jadi tidak hanya dari sisi perbankan dan keuangan. Tapi dari sisi apa namanya itu nomor handphone ya. Provider. Provider itu harus diregulasi. Saat ini belum diregulasi. Itu penting sekali tuh Bu Afi. Sangat penting. Mudah-mudahan didengar ini oleh pihak-pihak yang bisa mengubah regulasi itu penting sekali. Saya mau ke Ibu Sri. Ibu Sri dari sini saya juga sebenarnya tadi agak terpikir ini ada dua kasus. Tapi kita masuk ke kasus pembunuhannya dulu ya Bu. Yang dilihat dari kacamata Ibu nih juga sering menghadapi ibu dan anak ya. Kasus seperti ini bagaimana Bu? Ini cukup pelik. Cukup pelik karena penyidik harus memastikan apa iya tingkat depresinya itu sejauh apa. Si pelaku sang ibu ini yang membunuh anaknya ini. Apa saja yang dia pertimbangkan antara malam. Malam itu rencana itu muncul sampai searching di internet. Sampai mengeksekusi setelah jam 12 siang. Nah ini polisi harus benar-benar menggali sejauh mana tingkat depresinya di samping tetap kerjasama dengan ahli di bidang itu. Tetap. Nah oleh karena ini kasus-kasus yang begini ini memang TV One bagus ini mengangkat ini. Karena saya yakin ini bukan hanya satu kasus. Kalau kita pakai teori gunung es ini hanyalah pucuknya. Kebetulan tidak meninggal. Kalau meninggal beritanya beda lagi. Barangkali. Nah tetapi dengan kasus-kasus demikian juga polisi diberikan pelajaran. Artinya ketika ada bunuh diri kita tidak hanya berhenti pada persoalan korban. Makanya selalu kita memeriksa orang-orang terdekat. Memeriksa catatan-catatan pribadi. Sehingga untuk mengungkap ini. Jadi ini yang menjadi pengayaan bagi pihak kepolisian. Tapi terkait dengan pinjol upaya pihak kepolisian itu sudah tidak kurang-kurang. Semenjak ini menjadi kebijakan nasional di tahun lalu. Ini sudah banyak yang ditindak bahkan sudah menerapkan tindak pidana pencucian uang. Artinya apa? Uang semua milik dan delalahnya banyaknya pendatang ya orang asing. Ekspatriat yang menggunakan jasa warga kita sebagai pegawainya. Tapi sebentar Bu, moaf. Saya masih agak penasaran nih. Karena tidak bermaksud untuk melangkahi mungkin ilmu psikiater atau psikologi ya. Tadi kan Ibu bilang mengukur tingkat depresi. Secara akal sehat, ini saya awam ya Bu ya. Secara akal sehat, kalau kita tahu ada seorang ibu yang mengakhiri nyawa anaknya karena kondisi seperti itu. Itu tidak bisa dilihat kasat mata bahwa ini pasti sudah depresi. Sangat sulit. Karena untuk menerapkan pasal apakah ada alasan pemaaf dalam proses ini dia jelas melakukan. Ada korban yang terbunuh. Meskipun itu anaknya sendiri. Dan dia sudah mengatakan caranya dibekap. Berarti hal yang bisa meringankan dia dari tuntunan ini adalah alasan pemaaf. Nah alasan pemaaf ini apa? Apakah dia kurang cakep dalam mempertahankan perbuatannya? Maka itu harus melibatkan pihak terkait. Saya yakin rekan-rekan pihak kepolisian paling tidak psikologi kepolisian sudah turun. Dari awal menangani kasus ini. Paling tidak bukan hanya dokternya ya pihak dokpolnya tetapi juga psikologi kepolisian dan psikiatri kepolisian. Ini akan terlibat secara bersama-sama sehingga tidak menambah beban. Jadi polisi sudah sangat humanis meskipun penerapan pasal itu tidak akan ada. Jadi alasan pemaaf ini harus diuji dengan sejumlah fakta-fakta yang dilakukan oleh para pakar ini. Oke nanti sedikit ke situ karena kita juga pernah bahas dengan Ibu Sri seorang ibu yang mengakhirin anaknya. Dan sekarang kondisinya sudah dilepas ya? Masih. Ada di dalam pembinaan ya Ibu ya? Ya masih ada di dalam pemantauan. Dalam pemantauan untuk kemudian bagaimana ponisi nanti itu masih dilihat. Saya akan sambung lagi. Masih tentang efek domino pinjol yang kemudian berujung maut. Ini sangat ironis. Sesaat lagi tetap di perempuan bicara. Terima kasih. 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 Terima kasih.